Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita akan masuk ke bagian materi consulating atau short circuit pada rangkaian ponsel smartphone pada saat ini nah pemahaman short circuit ini dimana terdapat arus yang bocor entah dalam keadaan bocor sedikit sedang ataupun full di pemahaman short circuit ini disini akan saya berikan sebuah ilustrasi dimana untuk pdf ini sudah saya upload di bagian ebooks untuk trading online di Rossella Lab ini nah dimana pemahaman untuk short circuit dalam elektronika ponsel itu ada dua jenis yang pertama adalah short before power on short circuit before power on atau short sebelum ponsel kita tekan on off jadi sebelum ponsel tersebut kita tekan on off itu terdapat short ya yaitu bisa kita melakukan pengecekan menggunakan avometer dan menggunakan power supply begitu dan ini nanti akan kita praktekan bagaimana cara mengetahui short before power on ini menggunakan avometer dan power supply nah yang kedua untuk bagian short circuit itu ada short circuit after power on yaitu dimana pada saat ponsel kita hubungkan ke power supply bar ampere meter tidak bergerak lalu pada saat ponsel tersebut kita tekan on off nah disitulah terjadi short after power on yaitu short setelah ditekan on off nah di kedua permasalahan short circuit yaitu short before power on dan short after power on ini ada beberapa menyebabkan ponsel tidak mati total namun akan menyebabkan ponsel boros baterai dan bahkan juga bisa menyebabkan ponsel mati total begitu nah pemahaman dari short circuit ini yaitu terjadinya konselting atau hubungan singkat antara jalur positif dan jalur ground atau jalur negatif yaitu konselting terjadinya hubungan singkat antara arus positif dan arus negatif atau ground jadi terjadinya konselting atau short circuit ini bukan dikarenakan tegangannya yang short namun arusnya yaitu di mana terjadinya hubungan singkat antara jalur positif dengan jalur negatif begitu nah disini saya berikan sebuah simulasi arus yang bocor yaitu di bawah ini adalah terjadinya konselting atau hubungan singkat antara arus positif dan arus negatif nah disini saya gambarkan sebuah pipa air dimana di rumah kita banyak terdapat pipa-pipa air yang terdapat di kamar mandi ataupun di tempat yang lain nah air yang mengalir yang di dalam pipa tersebut ini adalah kita ilustrasikan sebagai arus positif namun apabila ada kebocoran pada pipa tersebut dan air yang mengalir di dalam pipa tersebut ada yang menetes ataupun ada yang mengalir ke tanah itu dimenamakan arus yang bocor begitu begitu juga dengan arus listrik dimana yang menyebabkan terjadinya konselting atau short circuit ini yaitu komponen yang terpasang secara paralel entah itu komponen pasif ataupun komponen aktif nah jadi apabila ada ponsel yang terdapat short itu berarti ada kebocoran antara jalur negatif dengan jalur positif dikarenakan jalur positif dengan jalur negatif ini tidak boleh bersatu karena untuk beda potensial antara jalur positif dan jalur negatif begitu nah diantara kedua macam short circuit ini ini nanti akan kita bahas di bagian sesi tutorial selanjutnya yaitu bagaimana pemahaman dan dimana tata letak untuk bagian short before power on dan short after power on ini yaitu di bagian rangkaian ponsel smartphone pada saat ini oke nanti akan kita lanjutkan di sesi tutorial selanjutnya saya Hiry assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati